Halo teman-teman semua kita ketemu lagi gimana kabarnya semoga kalian sedang keadaan baik dan sehat teman-teman eh sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mengikuti channel ini yang sudah subscribe yang suka comment dan like-nya ya teman-teman saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian sudah keadaan baik dan sehat teman-teman Oke teman-teman kali ini kita kembali akan mereaksi video yang sangat menarik teman-teman ini ada informasi yang sangat menarik tentunya teman-teman tentang ibu kota negara Nusantara teman-teman ibu kota Nusantara ya ibu kotanya negara Indonesia teman-teman dan disini saya ambil videonya dari channelnya info awb sana teman-teman dan disini tertulis judul sudah banyak ramalan yang terbukti prediksi The Simpson yang jadi kenyataan IKN milik-milik Singapura teman-teman seperti apa ya penjelasannya nanti kita lihat bareng-bareng disini teman-teman di videonya tapi sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama ayah muda production Hai teman-teman nggak usah banyak banget lagi kita langsung aja lihat videonya seperti apa informasinya akan diberikan oleh channelnya info awb sana teman-teman terus kita ke videonya Hai semuanya film kartun memang seringkali menghadirkan cerita yang lucu dan menghibur mereka bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa namun berbeda dengan film kartun yang satu ini kejadian yang ada di adegan serial kartun ini seringkali menjadi kenyataan di dunia nyata bahkan terkesan meramal masa depan bos entah kebetulan atau memang prediksi bahkan mungkin konspirasi namun yang jelas satu ramalan film ini pasti bikin warga Indonesia merinding nah ramalan apa yang nggak bakal diharapkan oleh warga negara Indonesia tanpa banyak basa-basi yuk kita lanjut gas geng ya ya teman-teman sering sekali mirip ya apa yang diceritakan oleh kartun Susan ya teman-teman di dunia nyata dibuat oleh Matt Groening dan serial kartun ini pertama kali ditayangkan pada tahun 1989 dan menjadi bagian penting dari budaya populer sejak itu salah satu yang membuat The Simpsons terkenal adalah kemampuannya untuk meramal beberapa peristiwa masa depan serial ini menampilkan banyak sekali episode yang memperkirakan atau meramalkan beberapa peristiwa dunia ajaibnya kemudian benar-benar terjadi di dunia nyata misalnya nih seperti mobil terbang salah satu momen yang menarik dalam perjalanan menuju mobil terbang adalah episode ke-15 dari musim ke-16 dalam episode tersebut Bart dan Lisa mendapat gambaran tentang masa depan dimana Homer dan Bart menelusuri kota dengan mobil yang melayang tanpa ban sama sekali banyak yang memikir kalau itu cuma fiksi aja karena hal itu mustahil geng apalagi serial kartun tersebut rilis pada tahun 1989 meskipun pada saat itu hanya terasa fiksi namun apa yang digambarkan dalam episode tersebut sekarang tampak semakin realistis di dunia nyata perusahaan seperti Uber dan beberapa startup lainnya telah memulai upaya untuk mengembangkan apa yang mereka sebut dengan taksi udara atau kendaraan lepas landas dan mendarat vertikal listrik atau VTOL nah masih kurang oke ada lagi nih adegan lain sebelum menjadi acara reguler di TV The Simpson pernah membuat episode spesial di Almanac show wake up everybody its World War 3 dulu kita mikir Homer berurangkali bangunin keluarganya di tengah malam untuk bersembunyi di bunker adalah sesuatu yang lucu banget ya karena si Homer membuat keluarganya berfikir kalau negara mereka hampir mengalami perang dunia ketiga meskipun itu lucu geng premisnya merujuk pada ketakutan yang akan perang dunia ketiga sekarang dalam konteks di dunia nyata banyak negara yang memang sedang bersiap untuk permungkinan perang dunia ketiga misalnya nih ketegangan antara Amerika Serikat dan China konflik di timur tengah serta kegiatan militer Rusia terhadap Ukraina adalah contoh yang nyata dari ketegangan global yang ada apakah ini kebetulan oke kita lanjut ke adegan berikutnya yaitu ramalan Trump kembali menjadi presiden pikiranmu tentang kemungkinan Donald Trump maju sebagai kandidat presiden tahun 2024 sangatlah beralasan terutama mengingat ambisinya yang telah terbukti sebelumnya sebagai orang yang pernah menjabat Trump memiliki basis penggemar yang kuat dan telah menunjukkan ketertarikannya yang besar dalam dunia politik dalam episode back to future yang menyebutkan Donald Trump sebagai presiden di tahun 2024 menjadi tambahan lagi dalam kisah ramalan yang terkait dengan tokoh tersebut meskipun secara harfiah itu hanyalah sebuah adegan fiksi namun banyak orang tertarik untuk melihat akan ada korelasi antara karya visi tersebut dengan kenyataan politik yang ada saat ini kalau masih kurang yakin geng saya kasih contoh satu lagi nih yaitu tentang ramalan pindah ke planet Mars meskipun sekarang sudah banyak film yang berlatar belakang ke planet Mars ternyata aslinya The Simpsons sempat memprediksi di episode ke-6 di season ke-27 dalam adegan tersebut menggambarkan bagaimana manusia mengambil ahli planet Mars dalam dunia nyata geng konsep ini kini menjadi semakin realistis kemajuan teknologi dan upaya nyata dari lembaga-lembaga seperti Space Egg dan NASA membuat konsep tersebut semakin mendekati kenyataan misalnya nih Space Egg yang dipimpin oleh Elon Musk telah mengumumkan rencana ambisius untuk membentuk koloni manusia di Mars dalam jangka panjang nanti mereka telah melakukan berbagai pengujian dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk membuat misi tersebut menjadi kenyataan bahkan nih mereka berencana memindahkan satu juta manusia di Mars untuk mempelajari planet tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah untuk misi berawak di masa depan nah saya rasa sudah cukup nih bahwa serial The Simpsons bukan hanya sekedar kebetulan karena banyak sekali geng adegan-adegan yang ada di serial The Simpsons itu menjadi kenyataan pada puluhan tahun nah dari seken-seken yang sudah terjadi dan akan terjadi ada seken nih yang menyinggung tentang Indonesia dalam seken itu yaitu episode 16 si Bart akan melakukan panggilan telepon internasional ke Australia namun jika diperhatikan dalam video tersebut terdapat kejanggalan pada peta Indonesia dimana pulau Kalimantan menjadi satu dengan pulau Sulawesi dan yang bikin aneh geng gabungan pulau tersebut beratas namakan Singapura atas dasar ini banyak sekali yang berspekulasi bahwa suatu saat nanti pulau Kalimantan dan Sulawesi akan menjadi milik Singapura spekulasi ini bukan mengada-ngada pasalnya dalam acara Ecospiracy Week di Singapura pada 7 Juni 2023 Presiden Jokowi mengajak masyarakat Singapura untuk tinggal di IKN dimana IKN sendiri terletak di pulau Kalimantan Presiden Jokowi juga memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan berbagai macam insentif untuk para investor seperti tax holiday, kemudian super reduction tax, bahkan import duty ditambah lagi pemerintah Indonesia sejak 2023 telah mengeluarkan undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara dalam undang-undang tersebut memberikan izin hak guna usaha di IKN dengan jangka waktu yang tak main-main lamanya geng yakni mencapai 190 tahun sedangkan untuk izin hak guna bangunan dan hak pakai totalnya mencapai 160 tahun masa izin itu bahkan lebih lama jika dibandingkan dengan umur Indonesia sendiri lantas bagaimana cara kita menyikapi hal ini sebagai bangsa yang besar geng kita harus memiliki rasa percaya diri tak perlu kita minder akan kedatangan investor asing penting untuk dicatat bahwa spekulasi ini tidak memiliki dasar yang kuat kesalahan pada peta The Simpson kemungkinan besar merupakan kelalaian atau ketidaktahuan semata dan tidak mencerminkan rencana atau prediksi yang konkret memang benar Presiden Jokowi telah mengajak warga Singapura untuk tinggal dan berinvestasi di IKN dan pemerintah Indonesia juga menawarkan berbagai insentif untuk menarik investor namun hal ini tidak berarti bahwa Indonesia akan menyerahkan kedaulatan atas Kalimantan atau memberikan hak istimewa yang berlebihan kepada Singapura karena investasi di IKN geng terbuka untuk semua negara sahabat termasuk Malaysia Korea Selatan Amerika Jepang bahkan Cina nah semoga informasi ini bermanfaat terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa oke teman-teman itu dia tadi ya informasinya sangat apa ya membantu sekali ya buat kita sebagai orang yang mungkin bisa disebut awam juga ya teman-teman yang selepas dari apa film kartun tadi The Simpsons ya yang selalu dengan dari beberapa episode itu menjadi sebuah kenyataan teman-teman yang terjadi di tahun-tahun beberapa puluh tahun setelahnya ya teman-teman setelah serial kartun itu rilis beberapa puluh tahun kemudian dan itu terjadi teman-teman ya semoga saja seperti apa yang sudah di berita di informasikan oleh channel Innofo AWB sana ini tentang Kalimantan ya dengan label apa di di apa dituliskan dengan nama Singapura itu tidak terjadi ya teman-teman ya dengan beberapa faktor ya kita harus mempertahankan kedaulatan dan juga apa ya adat istiadat dan apapun itu milik kita ya kita harus jaga ya teman-teman jangan sampai jatuh ke tangan orang lain oke teman-teman semua itu dia tadi video reaksinya semoga menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih